Selamat sore Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Wr Wb Kita mulai ya pada panel D3 kali ini Selamat datang di Wenzhou, Ursuline University of Language Senang sekali saya diberikan kesempatan ini oleh Panitia untuk memoderatori panel khusus berbahasa Indonesia kali ini yang bertemakan dan topiknya adalah Development and Management Indonesia jadi develop pembangunan dan manajemen di Indonesia saya rasa topiknya ini sangat menarik ya mengenai pembangunan dan juga isu manajemen di Indonesia saya merasa sangat terhormat untuk bisa ikut berdiskusi di dalam panel ini mungkin saya perlu memperkenalkan diri sebentar ya saya jadi dipercaya oleh Panitia untuk modality SAC ini nama saya adalah Sarah Ngabatja, saya dari Uniflus M Langga di Surabaya Indonesia dan kebetulan saya juga merupakan alumni dari Taiwan di National Tsengsi University dan ini juga bukan kali pertama saya ke Wenzhou saya berinteraksi dengan Wenzhou ini sejak tahun 2017 waktu saya baru datang ke sini dan juga dengan Profesor Vita senang sekali kita duduk berdampingan hari ini dan juga selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian di panel ini saya ingin menyapa dulu ini ya dengan Ibu Demeya Timur Kusumaningrum atau Madingrum ya ya dari UMM selamat datang Madingrum kemudian yang kedua ini kalau berdasarkan agenda ada Ibu Desinta Putriana Madani tapi disini tapi disini ada Pak Iqbal ya Pak Iqbal ini juga dari UMM ya Pak Iqbal ya di manajemen jurusan yang sama selamat datang Pak Iqbal kemudian dengan Ibu Nurul Asfiah dari UMM juga ya selamat datang mungkin ini juga dari manajemen selamat datang Bapak Ibu sekalian juga adik-adik, kakak-kakak di panel ini mungkin kita akan sedikit pembukaan saja di panel ini nanti akan diberikan waktu 15 menit untuk masing-masing presenter memaparkan ide yang ada dalam artikelnya kemudian nanti akan ada sign, there will be a sign right? for 5 minutes and 2 minutes time oke, for 5 minutes jadi 5 menit kemudian ada 2 menit dan waktu habis ini nanti akan ada kakak yang akan memberikan sign dan pada kesempatan kali ini juga akan ada diskusi yaitu Ibu Yuvita yang akan menjadi diskusi untuk paper, 2 paper selain paper yang pertama yang dari Ibu Nimrum nanti ya jadi nanti saya akan berdiskusi untuk paper Ibu Nimrum dan 2 lainnya akan didiskusikan oleh Ibu Yuvita baiklah, tanpa menunda lagi kita akan persilakan kepada artikel pertama Ibu Nimrum silakan oke, terima kasih banyak Ibu Sarah Anah Barja dan Prof Yuvita teman-teman semua, Pak Iba dan teman-teman dari Panitia sebuah persematan yang luar biasa kita bisa berbagi bersama di selai hari ini kebetulan saya sedang studi tentang global development agenda that we call Credit Economy for Sustainable Development jadi saya dalam posisi ini menjadi pesudu dari hubungan internasional dan berusaha untuk memahami how the global development agenda dealing with the Indonesian practice dan kenapa ini menjadi menarik? karena dari yang saya perhatikan tahun 2019 itu Indonesia menginisiasi resolusi PBB berkaitan dengan agenda pembangunan global yaitu Creative Economy for Sustainable Development yang ini menjadi sebuah persepakatan bersama menjadi global recovery framework dalam konteks pasca pandemi dan ini sebuah panasnya langsung yang cukup besar bagi negara-negara yang didukung oleh 81 negara pada waktu itu yang mendukung peran ekonomi kreatif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sementara di Indonesia sendiri jauh sebelum itu kita sudah mengenal bahwa pembelian Indonesia sudah konsum terhadap ekonomi kreatif jauh di masa Presiden SBY ya mungkin kalau teman-teman juga sudah tahu, kita punya kemudian pariwisata dan ekonomi kreatif satu-satunya nomeniklatur yang waktu itu berubah di era Presiden SBY kemudian tahun 2009 itu kita memiliki instruksi Presiden nomor 6 tahun 2009 dimana kegiatan ini menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi di Indonesia yang saat itu memiliki kompilusi 3% dari DGP Indonesia kemudian dukungan pemerintah lebih besar daripada itu dalam konteks 2019 ini memanggil peran setelah pemerintah daerah untuk konsen terhadap perkembangan ekonomi kreatif dalam 14-17 sektor industri kreatif di Indonesia yang itu kemudian melahirkan berbagai pendekatan dan kerangka konseptual berkaitan dengan adopsi norma-norma atau prinsip-prinsip dari ekonomi kreatif itu sendiri yang kita tahu memiliki keragaman di setiap daerah nah dari sinilah studi terhadap saya lakukan untuk melihat sejauh mana korelasi dari konsep ekonomi kreatif ini dalam berbagai studi karena kebetulan saya dari hubungan internasional saya juga menghubungi itu dalam perspektif international relations dimana ekonomi kreatif atau industri kreatif itu erat kaitannya dengan kultur diplomasi jadi dalam konteks ini banyak sekali instrumen-instrumen diplomasi budaya yang digunakan oleh negara maju terhadap negara-negara yang menjadi partner pada waktu itu dengan menggunakan industri kreatif contohnya budaya, produk budaya seperti film gitu kan kemudian musik kalau teman-teman tahu pernah dengar J-pop gitu ya daerah bagaimana itu Jepang mendekati Asia Tenggara pasca perang kemudian healthy wave gitu ya bagaimana Korea yang saat ini dengan perkembangan music, fashion gitu ya dan kemudian ini juga menjadi sebuah kerangka diplomasi antar negara yang memuat unsur-unsur untuk memperkuat hubungan baik antar bangsa nah dalam konteks pembangunan di Indonesia ekonomi kreatif juga berperan dalam memajukan karakteristik lokal yang kemudian kita hubungkan dengan rawasan kebangsaan identitas nasional dan juga nilai-nilai keadatan lokal dan inilah kemudian kita mengenal yang namanya dalam konsep studinya culture policy nah dalam kluster apa namanya subsektor untuk industri kreatif kita juga melihat dari nilai-nilai ekonominya mengapa kemudian pada waktu itu pemerintah memperjuangkan kita ingin menjadi bagian dari sebuah sektor yang perlu dipuatkan karena memiliki resiliensi atau pertahanan di era pandemi sehingga dari sini saya melihat ada kekosongan atau gas yang bisa diisi yaitu untuk melihat sejauh mana masyarakat sipil kemudian mendukung adanya global development kemudian berada di tataran pemerintah daerah karena hampir semua studi berbicara tentang konteks sektor ekonomi kreatif terhadap pariwisata kemudian bagaimana tantangan dan peluang dari industri kreatif untuk mencapai pasar internasional tapi tidak banyak yang melihat bagaimana peran masyarakat sipil dalam mendukung pembangunan berlanjutan dalam isu mengenai ekonomi kreatif itu sendiri nah mengapa saya studi di Malang khususnya di Kota Manang dan Kabupaten Manang karena kita tahu bahwa 2019 Kota Manang masuk menjadi nominasi Kota Kreatif 2021 Malang ditetapkan sebagai Kota Kreatif bersama 21 Kota lainnya nah yang kedua kita juga melihat bagaimana keterkaitan dari persoalan-persoalan pembangunan berlanjutan di Malang sebagai pemerintah daerah terhadap isu ekonomi kreatif itu sendiri karena tadi saya sampaikan bahwa banyak sekali studi yang melihat kekuatan sektor ekonomi kreatif Malang yang dihubungkan dengan ekonomi baliwisata sehingga disini saya ingin memperkaya studi terkait dengan Malang itu dengan melihat bagaimana posisi pemerintah daerah dalam mencapai sustainable urban performance dalam isu tata kelola sampah ya sehingga disini saya ingin melihat bagaimana bentuk atau pola dari dukungan masyarakat sipil itu sendiri dan mengapa atau mengapa yang menjadi faktor-faktor intersubjektif yang mempengaruhi dukungan mereka terhadap global development agenda nah tadi disini saya menggunakan perspektif tentang social relativism bagaimana dukungan masyarakat sipil tak adanya pembangunan berkelanjutan itu dalam isu manajemen sampah itu dipengaruhi oleh persepsi identitas yang mendukung perilakunya dan teman-teman juga memahami bahwa masyarakat sipil internasional itu adalah sebuah kelompok masyarakat dengan karakteristik tertentu mereka memiliki gerakan sosial yang sama resip yang sama, tindakan-tindakan kolektif yang kemudian memainkan peran yang cukup signifikan dalam mempengaruhi perubahan politik atau kebijakan di sebuah daerah dan yang paling penting mereka memiliki jejaring yang sangat luas yang lintas batas yang kemudian itu menjadi konsekuensi dari interaksi mereka dan juga teman-tindakan sosial mereka nah disini objek pemilihan saya adalah zero waste community jadi saya menyadari bahwa dalam perspektif isu manajemen sampah di malang kota dan kabupaten itu ada sebuah komunitas yang menurut saya sangat signifikan perannya sebagai masyarakat sipil global adalah zero waste community tapi zero waste community ini saya coba proposal sampling dengan melihat yang paling bisa kita jangkau di malang itu melalui aktivitas mereka dalam tiga hal yang pertama mereka membentuk sebuah kelembagaan di titik lokal yang bernama bank sampah yang kedua mereka memiliki aktivitas untuk memproduksi atau mengelola sampah secara mandiri yang berwujud produk ramah lingkungan nah kemudian yang ketiga kemudian ada ini yang di kabupaten malang mungkin saya tidak sempat mengambil fotonya ini berwujud sebagai ekowisata pengelolaan masyarakat lokal terhadap lokasi di tempat mereka tinggal itu yang mewujudkan aktivitas-aktivitas ekonomi kreatif kalau mungkin teman-teman pernah jalan-jalan ke mata air yang di kabupaten malang itu ada umbulan itu itu adalah mata air yang muncul di sebuah desa lalu dikelola secara mandiri untuk menjadi tempat wisata dan beberapa diantaranya mereka bikin kolam renang kemudian muncul ada warung-warung kecil warung yang kemudian menjual souvenir dan sebagainya dan kalau kita lihat di website kabupaten malang itu banyak sekali tempat-tempat wisata yang berbasis pengelolaan masyarakat lokal atau masyarakat desa yang ini kemudian menghasilkan aktivitas ekonomi kreatif yang itu berdampak secara ekonomi terhadap masyarakat di sekitarnya dari sini kita melihat bahwa apa yang melandasi mereka untuk mau bergerak bersama secara kolektif membangun kubil berjaring untuk membantu atau menyukum program pengelolaan sampah di malang kota dan kabupaten dari sini jadi kalau di tempat ini saya melakukan perspektif sampling di bank sampah atau di Lestari itu letaknya di Karangblosok itu satu dari sekian banyak bank sampah yang aktif di kabupaten malang nah dari sekitar 400 kakak di perumahan tersebut itu masih 20% saja atau 25% saja yang aktif mengumpulkan sampah, memilah sampah dan menyetorkannya kepada bank sampah berdasarkan hasil wawancara saya melihat bahwa mengapa dalam sebuah daerah itu atau wilayah atau perumahan tidak semua memiliki perspektif yang sama sehingga saya melakukan wawancara kepada beberapa orang kebetulan menjadi nasabah dengan sampah yang pertama mereka adalah pertimbangan ekonomi melalui bank sampah mereka menjadi nasabah mereka mendapatkan penghasilan, tambahan karena hampir semua adalah ibu rumah tangga kemudian yang kedua mereka menyadari bahwa ini berdampak secara sosial dan pendidikan mereka merasa mereka bisa memberikan contoh kepada anaknya, keluarganya, lingkungan di sekitarnya untuk menularkan hal-hal baik berkaitan dengan mengelola sampah secara mandiri dan ada nilai-nilai agama atau religius yang kemudian disini disampaikan bahwa mereka melihat apa yang mereka lakukan itu adalah sebagai sebuah perbuatan dan mengikuti ajaran yang baik dalam agama mereka menjaga dan mencintai lingkungan dan ada kebanggaan sebagai seorang perempuan berdaya sebagai seorang ibu yang bijaksana sebagai seorang perempuan yang pandai yang pintar yang mampu mengelola ekonomi keluarga karena dengan menjadi nasabah bank sampah mereka membuat apa tadi produk ramah lingkungan mereka bisa menjualnya kembali dan mereka bisa menambah pendapatan keluarga dan juga sekaligus secara sosial maaf, itu mereka membangun komunitas ibu-ibu berdaya karena yang sebelumnya hanya ibu rumah tangga kemudian mereka memiliki penghasilan ini contoh dari sabun laundry shop jadi sabun cuci yang terbuat dari used cooking oil jadi minyak goreng yang sedang tidak terpakai dalam satu resep itu karena kemarin saya juga ikut melihat bagaimana cara mereka membuatnya hanya dibutuhkan 250 ml saja untuk satu resep menghasilkan 9 batang sabun sehingga satu mereka jual 3.000 rupiah dan itu bagaimana kok kalau yang limbah yang sangat jelek yang berbau yang hitam itu mereka bekerjasama dengan indomar dan sebagainya itu dijual sebagai fuel, bahan bakar untuk diesel jadi mereka sudah bisa berjaring dan bekerjasama dengan perusahaan yang mau membeli produk pengumpulan sampah dari bank sampah mereka dan kemudian yang terakhir mereka juga bisa bekerjasama dengan NGO kebetulan kemarin dari Unilever itu untuk menyalurkan CSR jadi Unilever kemudian memberikan bantuan alat pelindung diri APD kemudian investasi pembukaan tabungan ke pegadengan bagi para nasabah yang menjadi nasabah bank sampah sehingga ada mutual relationship dan saling mendukung antara masyarakat dengan korporasi nah kemudian dalam konteks tadi saya katakan di lingkungan masyarakat mengapa saya anggap itu berjejaring dan mereka ternyata memiliki kesaling hubungan dalam lingkungan sosialnya mungkin ini salah satu profiling seorang komunitas zero waste jadi mereka juga tidak hanya mendapatkan capacity building melalui kegiatan-kegiatan dalam level lokal maupun nasional tetapi di lingkungan masyarakatnya mereka juga berperan sebagai pengurus RT yang kemudian mampu menggerakkan masa menggerakkan itu memotivasi perempuan-perempuan di daerahnya untuk kemudian menggerolah sampah secara mandiri nah selain itu mereka juga memiliki kontribusi dalam konteks regional level di tingkat kabupaten mereka masuk dalam forum kader lingkungan yang kemarin ketika kita ada virus kuku sapi mereka menjadi volunteer untuk kemudian membuat ergoenzim dan menyemprotkan itu kepada pandang-pandang dan bekerjasama dengan universitas dan pemerintah daerah jadi dalam konteks ini menurut saya tidak ada sesuatu yang sifatnya sendiri jadi keberhasilan dalam pengolahan sampah oleh masyarakat dalam konteks peran masyarakat sipil ini dipengaruhi oleh berbagai faktor bagaimana pemerintah memang sudah menetapkan aturan berkaitan dengan di tingkat kabupaten itu satu desa, satu bank sampah kemudian di tingkat kota memang sudah ada visi pemerintah kota Malang sejak 2013 untuk membuat Malang West Bank jadi bagaimana nanti masyarakat bisa menggunakan dana dari bank sampah itu untuk membayar sekolah untuk gaya pendidikan, untuk yang lain-lain walaupun tidak semuanya bisa berjalan sehingga orang masyarakat sipil yang menurut saya tadi ada di sebuah daerah itu itu juga dipengaruhi oleh nilai-nilai tadi sosial dan religiositasnya yang mau mengolah sampah secara manding begitu, terima kasih atas waktunya terima kasih atas presentasenya sangat menarik dari Ibu Ningrum dari OEM jadi saya disini akan menjadi diskusen untuk single dari Ibu Ningrum ya nanti yang dua lainnya akan dilakukan oleh Ibu Vita mungkin saya akan langsung saja untuk mendiskusikan paper yang ditulis oleh Ibu Ningrum jadi pertama kali saya tahu ini menarik sekali gitu ya apa namanya di saat pendekatan institusional itu sangat major gitu ya untuk membahas agenda pembangunan berkelanjutan ini melihatnya justru dari point of view yang lain dari apa namanya civil society gitu nah ini dan menurut saya ini tidak mudah untuk kemudian mengenali motif dibalik kenapa kemudian di komunitas ini yang mau melakukan waste management itu kan sangat tidak mudah untuk mengenali motif itu makanya dari itu menurut saya artikel ini menarik dan membuka Pandora gitu ya untuk masuk dalam celah riset yang mengaitkan regional ya dalam ini community level gitu ya ke apa namanya isu global pembangunan berkelanjutan gitu dan kemudian yang jadi namun menurut saya ini yang menjadi tantangan itu adalah seperti halnya yang lainnya karena ini berupaya untuk mengungkap apa namanya difusi ide gitu ya meralui konstruktivist approach gitu jadi saya ingin bertanya gitu ya lebih lanjut jadi sebenarnya sejauh tadi kan sudah dijelaskan apa beberapa level gitu ya community level dan lain sebagainya jadi sejauh mana kira-kira difusi ide itu terjadi di komunitas ini di komunitas bang sampah yang ada di kota dan kabupaten malam tadi kan disebutkan yang melakukan ada dari mungkin saya kurang lihat dari satu kampung atau gimana hanya 20% ya jadi sejauh mana sebenarnya ini kan kalau satu kampung 20% kemudian kontribusi yang kemudian dihasilkan karena ini ingin melihat kontribusi civil society untuk apa namanya konseptualisasi dan menggalakkan ekonomi kreatif untuk agenda yang besar ini jadi sejauh mana ini sebenarnya difusi ide ini berhasil dan kemudian jika memang difusi ide mengenai ekonomi kreatif berdasarkan untuk pembangunan berkelanjutan ini memang benar gitu ya ada apakah kemudian motif ekonomi itu lebih mengumumka dibandingkan kesadaran terhadap bahwa sustainability atau ekonomi yang lebih sustainable dan memanfaatkan apa yang sebenarnya ini waste gitu ya itu lebih mana yang lebih mengumumka apakah ya oke pragmatis saja karena ibu-ibu rumah tangga ya kita manfaatkan utilize sama juga ibu rumah tangga lumayan ada ruang jajar lebih gitu atau sudah sedalam kesadaran ya level apa namanya kesadaran dari komunitas ini itu sudah sampai bisa mencintu kesadaran bahwa ini adalah bagian kita adalah bagian dari komunitas global dan dimana kita harus ikut serta untuk meraih dan juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan ini gitu yang mungkin ya karena kalau dari apa namanya HAI kan lebih kayak gitu gitu ya gitu mungkin nanti akan ada kesempatan untuk ibu inningrum mungkin membahas lebih lanjut tentang ini kemudian sekarang kita akan melanjut untuk artikel yang berikutnya presenter yang berikutnya yaitu Pak Iqbal Pak Iqbal ini dari UMM juga beliau adalah sekretaris jurusan ya Pak ya saya dapat bisik-bisik ya dari manajemen UMM silahkan Pak presentasinya mengenai Impact of Authentic Leadership Psychological Capital of Job Satisfaction Studi pada karyawan yang harus disipu Anwar Malang iya saya tak duduk aja gak apa-apa ya karena sambil lihat laptop sama disini hehehe baik terima kasih Ibu Sarah terima kasih Ibu Vita Mr. Trump dan Bapak Ibu yang lain Assalamualaikum Wr. Wb selamat siang waktu Wensau dari artikel yang akan kami bahas itu sebetulnya ada 3 autor yang pertama Desinta Putri Ramadhani setelah itu saya dan Ibu Rizky Febriani cuma awalnya kemarin memang artikel yang saya kirim hanya tertulis Desinta tapi sudah saya emailkan ke Mr. Kai untuk revisinya jadi artikel yang kami angkat tentang Impact of Authentic Leadership Psychological Capital UCB on Job Satisfaction kalau tadi Ibu Ningrum menjelaskan tentang dari kuis environment mungkin saya karena dari bidang human resource management jadi lebih mengarah kepada human resource sustainability seperti itu penelitian ini berawal dari beberapa rekan-rekan yang melaksanakan magam di Rumah Sakit Saegul Anwar Rumah Sakit Saegul Anwar merupakan salah satu rumah sakit terbesar di Kota Malang yang mana itu merupakan rumah sakit milik pemerintah sehingga menjadi judugang bagi seluruh pasien yang sakit dan itu termasuk miliknya provinsi seperti itu dari dari magam itu beberapa teman itu mengamati kok ternyata ada beberapa karyawan atau pegawai yang sepertinya waktu itu sepertinya kok merasa kepuasannya itu sangat sangat apa ya sangat kelihatan kurang seperti itu ternyata dari interview dengan beberapa pimpinan terutama dari divisi evaluasi dan perencanaan ternyata memang dari beberapa karyawan itu merasa kurang puas dalam artian ternyata mereka mempunyai semacam hambatan di dalam menunjukkan rasa perilaku sukarela untuk menjalankan tugas yang memang menjadi kewajibannya dan ini berhubungan dengan bagaimana dari sisi OCB karena OCB itu kan Organisational Citizenship Behavior itu bagaimana karyawan menunjukkan rasa memiliki terhadap institusi rumah bekerjanya ternyata dari situ juga akhirnya karyawan merasa tidak selalu senang mengerjakan sesuatu yang sifatnya kurang menguntungkan padahal namanya bekerja menjadi institusi rumah sakit seharusnya akan memang layanan itu yang dimiliki oleh pegawai ini ada hubungannya dengan bagaimana psychological capital atau model psychology sebagai salah satu indikator yaitu optimisme karena namanya rumah sakit happy employee pasti nanti akan mengharap kepada happy customer seperti itu salah satu juga hubungannya dengan pimpinan karena pimpinan juga merasa kadang-kadang hanya sekedar menyampaikan itu sepatah-patah dalam artian komunikasi antara karyawan dengan atasan ini menimbulkan kesenjangan hubungan akhirnya hubungan emosional antara karyawan dengan atasan itu akhirnya agak-agak terganggu padahal sebagai seorang pemimpin harusnya itu mempunyai relational transparansi nah itu juga agak terhambat sehingga itulah yang mendasari bagaimana sih ini di institusi pemerintah apalagi layanan kepada pasien itu seharusnya ditunjukkan melalui internal dari rumah sakit saya bulan war itu sendiri dari fenomena dari masalah yang memang menjadi terjadi di rumah sakit itu akhirnya kami mencoba untuk mencari beberapa literatur previous research akhirnya kami menemukan David Darvish and Rizay itu menyebutkan bahwa persepsi pengikut dari kepemimpinan leadership itu seharusnya menunjukkan hubungan yang positif untuk bisa meningkatkan kepuasan karyawan berikutnya dari sisi hubungan positif antara authentic leadership and psychological capital itu kalau di hasilnya itu ternyata masih cukup kalau di deskripsi jawaban responden itu itu masih cukup jadi kalau cukup itu kalau di bahasa manajemen itu yang masih bisa diperdebatkan apakah itu memang cukup baik atau memang cukup atau cukup kurang baik seperti itu dan beberapa hal yang lain seperti contoh Rogan et al tahun 2018 bagaimana psychological capital yang menggunakan high order in creating and consist of four different components seperti self-efficacy hope optimism and relisiens itu ternyata juga mempunyai hal yang berbeda-beda di dalam perusahaan publik yang ada di Vietnam seperti itu dari riset gap yang ada muayat pada tahun 2016 ini yang tadi saya sebutkan juga ternyata pengaruh antara job satisfaction dari karyawan yang nanti hubungannya dengan beberapa variable yang ada itu ternyata masih levelnya adalah cukup dan masih sedikit penelitian yang mengarahkan tentang bagaimana sekolah capital NOCP terhadap satisfaction seperti itu dari riset gap dan juga penelitian terdahulu dan juga dari fenomena-fenomena yang ada akhirnya kami merancang untuk kerangka penelitiannya bagaimana authentic leadership itu mempunyai pengaruh terhadap job satisfaction authentic leadership itu mempunyai pengaruh kepada psychological capital dan psychological capital mempunyai pengaruh terhadap job satisfaction demikian juga authentic leadership mempunyai pengaruh kepada OCB organizational citizenship behavior dan OCB itu mempunyai pengaruh terhadap job satisfaction mengenai riset method penelitian ini dilaksanakan unit penelitian itu ke pegawai pegawai di rumah sakit Saiful Anwar yang terdiri dari 200 responden tetapi dari questionnaire yang kami sebarkan itu ternyata hanya kembali 64 employees hanya 64 pegawai karena waktu itu sempat kami interview untuk menanyakan semestipun secara informal ternyata mereka ada yang menyebutkan masih sibuk untuk tidak mengembalikan dari questionnaire yang kami sebar sehingga hanya 64 itu terus data processing melalui smart PLS software application karena ini merupakan penelitian kuantitatif sehingga kami nanti menggunakan tipenya adalah explanatory research seperti itu dan hasilnya dari dari beberapa hipotesis yang kami sebutkan kami menemukan ternyata ada dua yang tidak signifikan kalau yang lain signifikan seperti contoh pengaruh antara authentic leadership terhadap kepuasan itu ternyata negatif dan tidak signifikan dari hasil yang kami sebutkan ternyata memang terjadi bagaimana seorang pemimpin itu tidak menjelaskan secara tentang tugas-tugasnya komunikasi itu hanya sebatas tugas yang penting disampaikan tetapi pegawai itu tidak begitu memahami apa yang menjadi tugas-tugasnya jadi karyawan atau pegawai hanya mencari sendiri tentang sesuai SOP padahal SOP itu kan menurut peraturan tetapi kadang-kadang ada secara informal yang perlu disampaikan perlu ditunjukkan oleh seorang pemimpin itu yang menjadi penghalang sehingga hal tersebut akhirnya menunjukkan bagaimana authentic leadership itu tidak mempunyai pengaruh terhadap kepuasan karyawan karena salah satu indikator dari kepuasan selain dari gaji selain dari hubungan antar karyawan ternyata disitu salah satu indikatornya juga menyebutkan hubungan dengan atasan itu juga penting nah dari sini hubungan dengan atasan itu yang menjadi semacam gap sehingga tidak mempunyai dampak yang signifikan dan itu malah mempunyai pengaruh negatif terhadap hubungan antara authentic leadership terhadap kepuasan karyawan berikutnya salah satunya adalah juga dari hubungan OCB terhadap kinerja kepuasan karyawan OCB yang tadi saya sebutkan di dalam literature review adalah bagaimana karyawan atau pegawai mempunyai rasa memiliki terhadap rumah sakit padahal mereka rata-rata adalah pegawai negeri atau pegawai apa istilahnya BUMD BUMD seperti itu sehingga dari sisi gaji sepertinya sudah terjamin tetapi bagaimana rasa memiliki itu tidak begitu ada yang penting saya bekerja yang penting saya masuk setelah itu selesai ya sudah seperti itu akhirnya hanya sekedar mengugurkan kewajiban mengugurkan tugas saja tetapi kepuasan itu ternyata tidak begitu signifikan memang ada pengaruhnya positif tetapi tidak begitu signifikan karena rasa memiliki itu kurang begitu ada seperti itu jadi dari hasilnya yang tadi adalah bagaimana authentic leadership itu ternyata mempunyai hasil yang negatif dan tidak signifikan terhadap bagaimana tidak meningkatkan job satisfaction berikutnya authentic leadership mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap UCB dan authentic leadership mempunyai dampak yang positif dan signifikan terhadap psychological capital dan psychological capital itu juga mempunyai dampak yang positif dan signifikan untuk meningkatkan kepuasan kerja sampai yang terakhir authentic leadership itu mempunyai dampak yang positif tetapi tidak signifikan untuk meningkatkan kepuasan kerja itu mediasi melalui UCB demikian sekilas tentang artikel yang bisa kami sampaikan terima kasih atas kesempatan terima kasih atas nomorannya Pak Ilba mungkin langsung saja ke Bu kita ya oke terima kasih Pak Ilba atas presentasinya saya di sini bukan komentar karena saya sendiri tidak begitu tidak tidak mengerti bukan bedanya tentang masalah kepuasan kerja penelitiannya di rumah sakit Saiful Angwar rumah sakit negeri ini berarti jadi statusnya gimana pesakit daerah pemerintah milik pemerintah karena ada yang milik pemerintah ada yang milik swasta hospital dan milik pemerintah jadi Pak Robby juga bilang kalau ini karyawan statusnya pegawai negeri gitu ya berarti benar ya oke ya saya tadi Pak Robby dalam presentasi juga bilang kalau ketidakpuasannya itu ada hambatan dalam menunjukkan perilaku sukarela untuk melakukan pekerjaan hambatan yang seperti apa ya apa karena pengaruh tidak ada komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan jadinya ada hambatan atau hambatan di sini itu maksudnya hambatan yang lainnya nanti mungkin Bapak bisa tolong jelasin ya ya mungkin saya ya bukan mungkin karena saya tidak begitu mengerti ya tentang penelitian ini satu lagi ini tentang sebenarnya untuk berarti ini survei dulu baru interview gitu benar ya ada interviewnya pra penelitian pra penelitian pra penelitian karena berasal dari saat salah sata otor besanta itu intensif makan di rumah sakit akhirnya melihat mengamati sebetulnya ada beberapa permasalahan dari karyawan atau pegawai rumah sakit setelah itu kami mempunyai niat untuk melaksanakan penelitian setelah proposal jadi baru kita melaksanakan questionnaire seperti itu prosesnya iya jadi kayak seperti kayak permasalahan dalamku pribadi yang di aku gak tahu mungkin ini memang berhubungan dengan OCP kalau kita lihat aku bandingkan dengan masyarakat Taiwan ya sebenarnya mereka juga punya permasalahan dalam hal kepuasan bekerja dalam bidang apapun jadi maksud aku apakah ini mungkin karena tidak hanya top tentang OCP atau memang ini kayak social change gitu loh sekarang perubahan masyarakatnya udah ke arah seperti itu gitu atau mungkin ada sesuatu dibalik itu mungkin itu saja Pak Ruby terima kasih terima kasih jadi ini menarik sekali sepertinya peran dari Islamic work ethics ya silakan ibu Nurul Asya baik terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama saya minta maaf pada Pak Hitya begitu karena apa yang disampaikan oleh Pak Sarah mohon maaf jadi awal saya mengirim abstrak dalam bentuk judul dengan judul the role of Islamic work ethic moderate the influence of subject deep norms and work and work diversity on work intention in hospitality di latar belakangi ini adalah kami sedang ada kelas COE begitu ya yang namanya artinya itu adalah kelas center of excellence yang memang tentang hospitality begitu namun kemudian ini di limit waktu saya minta maaf di limit waktu lalu saya ganti dengan penelitian terdahulu saya ini sebelumnya yang ini belum selesai dalam bentuk in English begitu sehingga saya mengubah kemudian izin izin kepada panitia untuk menjadikan penelitian saya yang terdahulu yakni social business performance a case study of leader member exchange organizational commitment and organizational citizenship behavior ada ada variable disini kalau kami itu dalam penelitian kuantikatif itu memang penyebutan-penyebutan variable itu sangat kuat begitu nah ini ada yang sama tadi dengan Pak Robi ada UCB gitu ya ada UCB juga ada UC ya Pak Robi demikian pula delete juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Bu Nengrum gitu ya tentang aktivitas sosial yang bisa menghasilkan yang bisa menjadi base of business begitu nah oleh karenanya disini saya mengambil judul tentang social business performance-nya begitu karena memang ini kekhasannya tidak full bisnis begitu tetapi adalah berbagi begitu ya ada share antara keuntungan antara keuntungan dengan yang non-profit begitu ya baik pada penelitian ini sebenarnya dilatar belakangi oleh aktivitas sosial saya begitu selain sebagai dosen begitu bahwa saya adalah orang berada pada kegiatan aktivitas apa namanya bisa dikatakan sebagai aktivitas walaupun unfull begitu tidak secara full saya berada di kegiatan itu sosial yang kemudian atau mungkin bisa dalam bentuk LSM dan sebagainya nah yang kemudian disebut dengan Aisyah nah kegiatan Aisyah ini adalah bidang kegiatan keperempuanan ya keperempuanan di kalau udiflas kami adalah Muhammadiyah maka kalau kegiatan perempuan itu disebut dengan Aisyah kalau programnya sama persis programnya sama persis antara Muhammadiyah dengan Aisyah namun fokus kegiatannya fokus kegiatannya sedikit kadang-kadang ya pasti berbeda karena disini adalah saya dilatar belakangi oleh kegiatan Aisyah tadi nah pada kegiatan di Aisyah tentu yang saya sebagai berbeda FIB Fakultas Ekonomi dan Bisnis saya mengambil judul yang agak masuk gitu ya agak masuk ke ekonomian yang disitu ada program kerja yang namanya ekonomi memang program kerja ekonomi di Aisyah tadi begitu nah ini fenomenanya nah sementara di kegiatan ekonomi karena ini adalah berlatar belakang sosial gitu maka saya sekali lagi mem-create judul atau penelitian ini pada konteks di sosial bisnis jadi sosial bisnis tentu adalah untuk menyelesaikan apa namanya untuk menyelesaikan sosial problem dan tentu terkait juga dengan lingkungan selain tentu namanya bisnis harus mengambil keuntungan gitu nah berbagai kegiatan ini lebih banyak karena itu juga Aisyah sekali lagi maka yang saya ambil itu adalah kategori yang dibina istilahnya apa namanya UKM yang dibina oleh Aisyah atau SMS disini SMA Small Management Enterprise begitu nah oleh karenanya saya mencoba untuk mengakali apa bukan mengakali tapi lebih kepada meng-create ya apa namanya bidang-bidang manajemen ya bidang-bidang manajemen yang itu leader member exchange begitu yang ini sangat jarang sangat jarang dilakukan penelitian untuk leader member exchange tersebut dimana ada kepatuhan dari bawahan namun juga disitu juga seorang pemimpin itu seringkali hanya bisa dekat dengan orang tertentu saja nah seperti itu nah sementara yang dikelola oleh Aisyah oleh Aisyah tadi itu adalah diharapkan semua yang di asis atau yang dibantu oleh Aisyah itu tentu diharapkan bisa berkembang gitu apa namanya UMKM nya tadi begitu nah sementara selain menggunakan LMX begitu LMX maka saya gunakan apa namanya variable yang main jadi yang organisational commitment kenapa karena disini yang saya yang saya jadikan objek atau fokus fokus amatan saya itu ada di level pekerja yang pekerja kalau SMA itu sebenarnya bukan bukan murni pekerja tapi seringkali adalah keluarga gitu dan selanjutnya variable lain adalah OCB tentu disini saya mengharapkan dari penelitian ini OCB perilaku-perilaku OCB ini adalah otomatik secara otomatis bisa bisa keluar gitu pada sisi proses di dalam pekerja nah ini semua didukung oleh hasil penelitian terdahulu seperti oleh Kripu kemudian dan Hout & Tower Elkington dan sebagainya atau Yunus gitu itu yang saya apa namanya yang saya yang saya yang saya inisiasi ya yang saya inisiasi di dalam penelitian ini gitu nah selanjutnya lahkanannya masing-masing dari variable ini didukung oleh literatur review gitu untuk mencampatkan selain untuk mengkomparasi dari fenomena yang ada juga pada untuk mengkomparasi fenomena yang ada seperti yang saya sampaikan tadi termasuk pada dukungan dari teori maupun hasil penelitian terdahulu yang selanjutnya didapatkan bahwa LMX berpengaruh terhadap business performance kemudian LMX berpengaruh terhadap OCB dan kemudian OC atau organizational commitment berpengaruh terhadap business performance dan organizational commitment berpengaruh terhadap OCB selanjutnya OCB berpengaruh terhadap social business performance lalu OCB memediasi dan pengaruh LMX terhadap SPT dan OCB diharapkan juga memediasi pengaruh dari OC terhadap SPT gitu nah kemudian untuk metode metode yang saya gunakan disini adalah explanatory research begitu dengan menggunakan 146 responden sebenarnya yang dibagi adalah lebih dan ini tidak tidak sedikit dari sisi effort begitu karena mencari mencari SMA yang cukup saya anggap cukup berhasil disini itu tidak mudah dan tidak mudah dan oleh karenanya saya minta tolong beberapa beberapa kalangan beberapa kolega saya di Asia begitu ya untuk bisa menyampaikan maksud saya di dalam penelitian ini walaupun awalnya disini adalah purposive sampling tapi di dalam kenyataannya saya kesulitan begitu dan akhirnya saya mendapatkan apa yang apa namanya ini menggunakan questionnaire questionnaire yang kembali sebanyak 146 responden itu pun bukan SME padahal harapan awal saya adalah SME atau UMKM namun kemudian saya turunkan karena kesulitan di dalam mendapatkan responden UMKM begitu UMKM yang tertak agori tertentu tadi akhirnya saya mendapatkan beberapa responden itu seperti ini jadi mereka sudah melakukan aktivitas bisnis tetapi mampu menggerakkan aktivitas bisnis dari linknya yang berikutnya nah itu yang mungkin di dalam penelitian ini yang menyulitkan saya waktu itu sehingga tidak tampil tampil di publikasi oke ini yang tadi nah sementara mengukurnya saya menggunakan smart PLS program juga begitu ini karena manajemen ini agak-agak kuantatif memang walaupun bisa saja kualitatif gitu tetapi saya tidak menggunakan jalur apa namanya interview langsung namun berdasarkan masih sorry ini agak-agak ini ya pengalaman saya langsung yang menangani menangani keekonomian UKM tadi atau SME tadi begitu berikut ini hasil ya hasil seluruh apa namanya hasil dari mereka dia ada 146 tadi kemudian semuanya adalah apa Islam karena memang di bawah naungan Asia lalu female tapi tetap ada female dan male karena memang aktivitas bisnis itu kemudian meluas jadi diantara aktivitas bisnis yang menarik misalnya apa mereka mempunyai bisnis apa nganuk kambing ya kambing tapi sudah dalam bentuk akak-akak besar begitu nah yang 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 menarik adalah dia melakukan aktivitas bisnis tadi karena dia ditinggal oleh istrinya yang TKI nah seperti itu atau ini juga ada yang seperti yang dilakukan oleh Mbak Ningrum tadi bahwa apa namanya apa bisnis di lingkungan sosial atau pengelolaan sampah juga ada ada beberapa macam disini bisnisnya termasuk apa namanya reseller itu juga ada karena ada walaupun reseller karena mereka juga mempunyai aktivitas bisnis terbentuk tadi oke nah dari seluruh dari seluruh item kemudian tidak seluruhnya diterima begitu dan artinya kemudian kami drop yang di bawah 7 sorry yang di bawah 5 begitu ini ukuran dari SPSS nya begitu jadi sehingga yang kami 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 olah selanjutnya adalah yang di atas nilai 5 seluruhnya adalah apa avi nya diterima begitu average variance extract nya diterima artinya di atas 0,5 sedangkan untuk hasil dari pengaruhnya semuanya berpengaruh kecuali organisational commitment ke organisational citizen behavior begitu nah selanjutnya gambarnya menjadi seperti ini begitu ya yang dihasilkan dari olahan tadi berikut kenapa demikian karena pada dasarnya penapa yang tadi yang OC organisational commitment tidak berpengaruh ya mempunyai nilai 0,873 ke OCB gitu ya pada dasarnya karena komitmen itu mungkin dalam hal ini tidak menjadi tidak menjadi hal yang utama karena otomatik karena itu milik milik apa usaha itu milik sendiri begitu ya sehingga keorganisasiannya itu kayaknya lemah ini yang tidak terbukti itu disitu begitu sementara yang lain-lainnya itu apa namanya signifikan dan valid begitu namun demikian sekali lagi termasuk di dalam mediasi juga yang melalui OC yang ada OC-nya itu juga tidak valid saya kira itu dari saya untuk apa presentasi hari ini terima kasih terima kasih profesional sekali di mata saya penuh dengan kosa kata dan konsep-konsep yang sangat profesional dan saya bingung mendengarnya jujur ya saya jujur mungkin tadi Ibu Nurul sudah menjelaskan ya dalam presentasi atau mungkin sudah terterah dalam paper hanya saja karena kekurangan pemahaman kekurangan latar belakang dan bahasa juga jadi saya tidak gitu memahaminya jadi mungkin Ibu Nurul saya ada pertanyaan Ibu Nurul bilang ini Asvia ya Aisyah 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 ini dia adalah kegiatan perempuan Muhammadiyah jadi dia adalah program kerja ekonomi tapi tidak khusus untuk perempuan berarti ya karena Ibu tadi bilang biasanya mereka melakukan bisnis karena ditinggal istri bekerja menjadi Dekani benar iya itu case ini spesial case atau memang banyakkan lebih banyak perempuan atau wakil-laki di dalam untuk yang Aisyah kalau Aisyah sebenarnya perempuan namun demikian karena di dalam pelosok-pelosok ini kan banyak yang dipelosok di daerah-daerah terpencil begitu dimana ternyata di Indonesia saya kira kita paham bahwa banyak juga TKW artinya suami yang ditinggal oleh istri dan kemudian istri bekerja di luar dan uang yang datang itu harus diselamatkan itu versi dari Aisyah organisasi Aisyah tadi nah uang yang datang tadi itulah yang kemudian dicoba untuk dikelolakan jadi yang sejauh yang saya tahu itu ada yang menggunakan untuk apa bisnis untuk kambing untuk kambing tadi kemudian peternakan untuk peternakan kambing juga untuk perikanan atau bisnis-bisnis yang lainnya nah seperti itu tapi mereka dalam binaan Aisyah karena atas nama istri yang pergi tadi itu yang kemudian diikutkan diikut sertakan di dalam program ini masih sesuai sesuai dengan konsep Aisyah itu sendiri karena modalnya itu dari istri dari perempuan jadi saya ngerti sekarang ibu juga tadi sempat bahas dalam presentasi tentang karena ini kan small management enterprise jadi pekerja tidak 100% pekerja karena mungkin anggota keluarga kebanyakan mungkin sepupulah atau siapa gitu ya jadi untuk tingkat kepuasan kerja ini menurut penelitian ibu ini hasilnya tinggi atau tidak kalau atasan kita itu keluarga nah ya ya benar ini biasa mungkin nanti akan dibahas ini dikumpulkan dulu ya pertanyaannya biar lebih komprehensif gitu ada yang lain mungkin itu saja jadi dua itu iya oke terima kasih ibu Vita kita ada waktu sekitar 12 menit untuk kemudian dalam sesi Q&A ini saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing panelist gitu ya 12 menit ini kira-kira tapi saya juga ingin membuka diskusi untuk untuk para audience mungkin sekarang kita akan memberikan kesempatan pada masing-masing panelist untuk menanggapi diskusi dari diskusi masing-masing mungkin 2 menit dulu gitu ya Bapak Ibu sekalian silakan mungkin dimulai dari Ibu Nino terima kasih Bucara apa boleh diulang pertanyaannya mohon maaf karena tadi seru sekali mendengarkan kita Rari dan movie jadi saya jadi ikut mikir terus lupa mohon maaf sebelumnya jadi ikut terbawa manajemen gitu ya jadi lupa tadi soal konstruktivismnya ya tadi saya saya yang terbawa tadi saya tanya ini kan mencoba untuk mengenali apa namanya oh difusi ide gitu ya ke komunitas Zero Waste Management ini jadi saya ingin tahu sejauh mana sih sebenarnya difusi ide dan untuk konseptualisasi ekonomi kreatif dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan ini itu benar-benar di apa namanya difusi ide nya tuh bahwa mereka benar ingin to take part on the context relationship itself gitu karena tadi kan ada 20% dibilang tadi dibilang satu komunitas satu desa itu hanya satu lingkungan itu hanya 20% yang ikut serta gitu kan dan kemudian juga disebutkan bahwa apa namanya ibu-ibu ini ya ya saya juga paham saya juga ibu-ibu gitu ya lumayan dapat uang jajan dari sampah gitu kan jadi itu yang ingin saya tanyakan benarkah ini difusi ide telah berjalan gitu ya kalau karena kita melihat dari perspektif konstruktivism konstruktivism jangan-jangan ini adalah yang yang lebih mendominasi adalah motif pragmatisme itu tadi lumayan dapat uang jajan apakah itu juga terkenali atau teridentifikasi dari penelitian ini mungkin ini dari riset ya mbak ya gitu gitu oke terima kasih pertanyaan yang menarik kalau boleh jujur justru apa yang mbak sarah sampaikan itu atau sarah sampaikan itu adalah awal mula dari penelitian ini berjalan karena kami di HI dominasi positivistic research gitu jadi kita selalu berpikir bahwa ini adalah sebuah policy dan business implementation gitu kan nah tetapi saya berpikir bahwa pertama saya melihat ini di lingkungan terdekat bahwa jika memang ini motifnya ekonomi why only just 20% gitu kemudian kalau ini memang hanya motifnya dapat uang saku ya gitu ibu ibu bapak-bapak mungkin bisa lihat para pengelola bank sampah ini voluntarily tidak dibayar yang kedua mereka bukan orang tidak mampu ada yang istrinya dosen ada yang suaminya kerja di hotel gitu mereka punya mobil semua dan mostly mereka adalah orang-orang yang berlatar belakang sarjana gitu jadi ketika saya melihat bahwa siapa yang menjadi nasabah nah yang menjadi nasabah itu sangat beragam profiling dari nasabahnya itu bukan hanya orang yang mohon maaf tadi butuh secara ekonomi gitu sehingga tidak ada pekerjaan dia tidak punya pekerjaan yang lain sehingga kemudian ini menjadi lahan untuk mendukung kesejahteraan mereka tetapi saya melihat bahwa ini ada unsur-unsur yang saya sampaikan tadi nilai-nilai religisitas gitu dan kemudian adanya social awareness dan yang paling menarik adalah sebuah circle positif yang menurut saya tadi adalah women and poor women dan ini secara normatif kemudian digaungkan dalam komunitas ini kita sebagai orang yang biasa berpikir dari luar melihat state dari atas seperti helikopter kemudian saya berupaya untuk keluar dari tradisi ini sehingga saya menggunakan method tadi untuk menyusuri bagaimana motif atau latar belakang intersubjektif sehingga saya perwawancara kemudian saya juga ngecek rumahnya saya datang ke rumahnya saya gabung untuk bicara secara apa grup nah siapakah mereka gitu karena dari sini saya melihat bahwa motif mereka yang pertama mereka mungkin seperti beneran tidak tidak suka tidak melakukan apa-apa nah tidak bisa diam jadi ketika mereka melihat sesuatu yang menarik ini menjadi sebuah media untuk silaturahmi yang pertama karena ibu-ibu ini yang biasa aktif itu ketika bertemu dengan sesama ini hanya mungkin 10 5 sampai 10 orang dan tidak ada ikatan seperti sanksi bahwa kalau Anda tidak datang kemudian ini menjadi apa namanya sanksi sosial tidak ada seperti itu jadi mereka siapa yang bisa setiap bulan mereka akan apa namanya menjadi petugas untuk mengecek menimbang sampah gitu kemudian ada yang mencatat gitu dan tidak punya background akutansi jadi ketika saya tanya wawancara itu tahun 2019 ada pertemuan warga RW itu yang kemudian melanjutkan instruksi dari kepala desa soal yang tadi saya sampaikan satu desa satu bank sampah tapi di daerah kami kebetulan di Kacang Loso itu itu ada bank sampah tapi tidak aktif prognifita jadi ada yang dulunya bergerak kemudian vakum kenapa karena kan tidak dibayar jadi kalau ibu-ibu ini kemudian tidak bergerak memobilisasi massa mengedukasi lingkungannya mengajak yang lain sudah bank sampah itu tidak ada karena tidak dibayar gitu yang kedua kemudian ternyata mereka ini satu circle jadi kepala ketua RW nya itu adalah kepala sekolah di tempat anak-anak mereka sekolah kemudian yang menjadi ketua RT yang kemudian menjadi anggota dari pengelola bank sampah itu adalah ustazah yang mengajar di TPK gitu kemudian yang menjadi apa anggota-anggota yang lain itu adalah teman wali murid dari sekolah anak mereka di tingkat SD jadi it's kind of circle yang saya bilang di jaring kemudian apakah mereka ini bergerak karena kalau konstruktifis bilang it's non-empowerment non-entrepreneur I'm sorry ada orang yang kemudian pihak-pihak yang mengaktifkan gagasan ini mempengaruhi yang lain dan mereka bergerak dengan tindakan-tindakan kolektif yang sama dan ketika saya tanya jika kita berpikir bahwa ini ada instruksi kenapa pada saat itu ketika mereka tidak menjabat sebagai pengurus desa tetakan saja itu tugasnya sebagai bang sampah padahal kemampuan menjadi pengolah bang sampah butuh kemampuan akutansi manajemen dan pemahaman terhadap apa ini istilahnya kesehatan lingkungan apa yang mereka lakukan tanpa mereka punya pengetahuan itu tahun 2019 gelombang sebelum pandemi saya bulan 8 itu Januari-Februari mereka kemudian secara polinterly belajar kepada bang sampah yang sudah vakum tadi dan ternyata orang yang mengajarkan adalah salah satu volunteer yang memiliki komunitas pengolahan produk ramah lingkungan saya lupa nama ibunya beliau punya komunitas di daerah itu yang mengajarkan membuat lilin dan sabun dari bahan bekas minyak goreng jadi dia bukan seseorang yang mohon maaf tidak punya motif tetapi memang mereka punya kegiatan sebelumnya dan saling menularkan hal-hal yang baik dan saya yang surprise lagi di tingkat kabupaten kan ada yang malam dan kabupaten ya yang kabupaten malam itu di komunitas zero waste itu ada salah satu anak dari bupati malam yang juga sudah memiliki usaha sabun yang sampai diekspor dan beliau juga menjadi pemateri dari pelatihan pembuatan produk ramah lingkungan ini jadi it's kind of like circle ya woman circle seperti itu dan dari sini saya melihat bahwa beliau-beliau ini yang awalnya mungkin bukan siapa-siapa tidak punya pengetahuan soal apa tadi pembuatan produk ramah lingkungan kemudian bagaimana manajemen pengelahan sama mandiri kemudian saya melihat profilingnya dalam tiga tahun terakhir mereka melakukan capacity building baik secara mandiri bersama komunitas gitu ya melalui kegiatan kolegial tadi juga mereka mengikuti kegiatan yang direkomendasikan atau diundang oleh pemerintah daerah contohnya tahun 2021 itu ada e-learning karena pada waktu itu mungkin pasca pandemi itu yang dilakukan oleh kementerian lingkungan hidup dan ini mengambil kader-kader lingkungan di kabupaten malang-malang dan sekitarnya untuk diundang mengikuti pemelatihan ini mereka diajari bagaimana mengubah sampah plastik menjadi produk layak guna bagaimana mengelola energi di rumah lebih hemat gitu kan dan tidak berhenti di situ di dalam komunitas mereka sendiri secara mandiri kalau ibu-ibu lihat itu ada komunitas zero waste di instagram dengan nama yang berbeda-beda dan beragam itu dan mereka juga memiliki tindakan kolektif yang sama dan mereka bertemu di forum kader lingkungan tingkat nasional yang namanya silat nas itu berganti-ganti setiap tahun kemarin di Jogja di Bali dan di mana-mana dan tidak semua punya background tentang apa istilahnya lingkungan gitu ya nah tapi sebagian besar juga punya kepentingan di bisnis lingkungan yang tadi saya sampaikan ada dana dari GSR NGO Unilever kemudian yang kemudian punya kepentingan dalam kegiatan SDGs ini kemudian memberikan bantuan jadi sesuatu yang sifatnya saling menguntungkan begitu terima kasih Sarah terima kasih menarik sekali memang ini networkingnya ya jadi ibu-ibunya memang saya harus mengakui kalau ibu-ibunya memang luar biasa kalau biasanya moment-based berikutnya Pak Iba silakan baik tadi pertanyaan dari Ibu Vita apakah memang kepuasan itu berasal dari hanya sekedar komunikasi yang terhambat dengan pimpinan sebetulnya kalau dari hasil itu memang dari authentic leadershipnya itu memang tidak terjadi salah satu indikator namanya authentic leadership itu kan sebetulnya kepemimpinan yang mempunyai keyakinan bahwa pikiran tindakan perilaku itu memang harus menunjukkan semacam kepercayaan diri atau optimis atau mempunyai ketangguhan untuk mengarahkan peruntungnya nah itu yang memang tidak didapatkan oleh karyawan sehingga mereka merasa tidak puas tadi di latar belakang saya menyebutkan bahwa dari sisi komunikasi itu tidak ada ternyata memang kalau di pembahasan kami pemimpin atau direktur kalau di rumah sakit itu direktur terutama di rumah sakit milik pemerintah itu merupakan penunjukan jadi misal yang terakhir waktu kita meneliti itu itu mantan kepala inspektorat pemprov bu bu Sarah mungkin tahu kepala inspektorat provinsi itu biasanya ya senengnya ngoreksi senengnya mengevaluasi mencari-cari kesalahan nah dan itu memang ditempatkan sebagai direktur rumah sakit akhirnya perilaku itu yang terjadi dari pemimpinnya karena memang kalau di rumah sakit memang penunjukan nah itu akhirnya proses komunikasi proses mengarahkan apalagi namanya pegawai rumah sakit itu penelayanan nah itu yang akhirnya kok ngini kok bahasa Jawa ya kok seperti ini ya pemimpin saya itu akhirnya akan muncul rasa tidak puasa ternyata terbukti hasilnya memang tidak puasa seperti itu yang kedua apakah tadi kalau di Taiwan UCB dengan kepuasan kalau di kembali lagi hasilnya menurut riset data di PLS itu kan ada R2 itu ternyata nilai dari kami itu untuk yang kepuasan setelah itu apa namanya UCB setelah itu psychological capital itu nilainya memang di bawah 0,5 itu moderate istilahnya jadi 50% dipengaruhi oleh faktor kepuasan faktor psychological capital faktor UCB tetapi faktor yang lain itu juga mempunyai pengaruh seperti itu itu yang tidak kami teliti jadi hanya moderate tidak terlalu high tidak terlalu tinggi seperti itu jadi banyak faktor sebetulnya Bu Vita tentang kepuasan akhirnya yang akan mengarah kepada UCB ini jadi banyak faktor tapi di kami itu hanya moderate malah satu faktor itu malah rendah atau seperti itu gitu Bu Vita makasih Pak saya lanjutkan saya lanjutkan baik tadi kalau dikaitkan dengan apa namanya objek kita diantaranya ada laki-laki begitu iya begitu karena mewakili jadi bidang apa modal ya pemodalnya adalah perempuan nah yang paling khas dari UKM UKM itu adalah sebenarnya dia susah melaksanakan manajemen itu sendiri itu khas sekali dan ini dari dulu sampai sekarang masih seperti itu jadi baik itu kegiatan marketing kegiatan produksi kegiatan keuangan maupun human resource gitu ya memang tidak tampak dikelola dengan baik sebaik-baiknya nah oleh karena itulah pentingnya dari apa bisnis sosial ini saya coba untuk angkat menjadi apa menjadi sebuah pelitian gitu saya kok merasa turut serta di sana menjadi karena petik penanggung jawab lah begitu dari sisi akademisi kalau saya seperti itu begitu nah selain itu hal yang mungkin disini yang kurang menarik tadi satu apa namanya walaupun tak dipaksakan dalam kami kuantitatif begitu dari sisi penelitian terdahulu is oke begitu ya ada dukungan dari penelitian terdahulu antara OC atau komitmen organisasi ke OCB begitu ya berlaku-berlaku OCB yang virtual dan sebagainya begitu termasuk ke apa ke bisnis social performance-nya termasuk dalam hal ini LMX atau kepemimpinan begitu itu no problem sebenarnya namun yang menjadi menarik adalah OC-nya tadi itu sudah saya sampaikan sehingga ini menjadi mungkin ini saya sebagai peneliti yang memaksakan kehendak begitu dari sisi fenomena oke apa namanya bisa didukung penelitian terdahulu juga begitu namun hasil menunjukkan bahwa OC ini menjadi tidak tidak signifikan begitu ya di dalam hubungannya mendukung apa hubungan di ke atau tidak tidak apa tidak signifikan ke OCB begitu bahwa apa sih si OC tadi atau komitmen organisasi tadi nah di dalam OC itu kami mencoba untuk menerjemahkan rasa bangga tadi yang ditanyakan oleh apa namanya pro kita kemudian ada rasa bangga ada rasa ingin menah melanjutkan bisnis tadi kemudian dan rasa apa bertanggung jawab kalau bertanggung jawab memang nilainya termasuk bagus begitu juga dengan apa namanya ingin melanjutkan bisnis masih sesekali ya dan tidak dan itu bisa dibuktikan pada saat anak-anak ini ya yang punya bisnis orang-orang tuanya yang memiliki bisnis seringkali dia justru ingin melepas betul enggak ya gitu ya seringkali benar begitu ya dan itu saya tanya betul itu dari mahasiswa tapi di bibit itu cingkat dengan ini maka itulah pentingnya kalau menurut saya apa namanya saya mengangkat tentang sosial bisnis tersebut bahwa oleh karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Aisyah yang misalnya membuka namanya SWA begitu ya SWA itu sekolah mirah usaha Aisyah begitu nah tentu disana diajari tetap didukung ya didukung apa namanya untuk pengelolaan yang marketing lah operasional lah dan sebagainya begitu nah dalam rangka dukungan itu sebenarnya lebih ke empowerment sekali lagi ini tanda yang harus di terbeli dan digarisbawah itu adalah untuk empowerment sehingga kemudian ini saya baru menyadari begitu ya bahwa untuk penelitian ini memang menurut saya sekali lagi OC atau komitmen organisasi itu menjadi agak dipaksakan kalau dari sisi UKM gitu nah tapi ini memang tetap akan penting juga itu adalah bisnis murni gitu dimana kalau apa namanya bisnis UKM itu kan dia atau sosial yang saya angkat sosial tadi dia harus ramah lingkungan dia harus apa namanya tidak bisa tidak harus beraktivitas bisnis namun di dalam aktivitas bisnis tadi tetap mengedepankan bahwa values social values tetap terjaga dan sebagainya sehingga tadi itu dirasa bangga itu memang lumayan rendah tapi gitu ini yang yang pertanyaan tadi apakah ada kepuasan mereka yang ber bisnis UKM tadi ya jawabannya kalau dari sisi angka ya memang kurang tepatnya kurang bangga memang walaupun apa namanya sebenarnya kalau mau jujur gitu ya kalau mau jujur ini tanggung jawab sosialnya kalau mau jujur gitu ya bahwa 99% di Indonesia tenaga kerja itu adalah di UKM tadi dan oleh karenanya kemudahan-kemudahan itu sangat banyak dari pemerintah maupun ya dari masyarakat secara umum gitu ya sehingga kalau di sini mungkin lebih teratur ya kalau di kami begitu ya mereka buka buka bisnis di pinggir jalan pun itu jadi sehingga memacatkan apa namanya memacatkan jalan dan sebagainya itu menjadi hal yang biasa bahkan trotuar-trotuar jadi tempat untuk berjualan itu menjadi hal yang biasa walaupun sebenarnya yang saya maksudkan bukan hanya jualan ya tetapi konteks itu pastilah mereka akan menuhi banyak hal yang kesulitan di marketingnya termasuk di dalam produksi kalau produksi seringkali mereka tidak terlalu ini nih hasil hasil apa namanya pendengaran saya tidak terlalu menyulitkan bagi mereka tapi yang sulit memang di marketing sama keuangan namun di Aisyah kemudian dibantu bukan dengan ini tetapi sustainability kalau masuk ke area SDGs gitu ya sustainability yang harus terjaga sehingga apa Aisyah pun juga memberikan wacana bukan wacana sorry program-program penguatan keuangan begitu baik itu dukungan dari pemerintah maupun dukungan dari kami-kami gitu termasuk di dalam berpendidikan karena memang sekali lagi UKM sangat perlu terus-menerus untuk di kita itu ingin mengangkat kalian gitu jadi sehingga terus-menerus dilakukan semacam sosialisasi keilmuan praktek dan sebagainya itu dari sisi empowerment-nya saya kira itu mungkin dari saya sampai akhirnya juga tidak aneh ya kalau ada berhubungan dengan OC tadi itu tidak mau mediasi akhirnya jadi dia bukan mediatif terima kasih terima kasih Nurul mungkin terima kasih atas tanggapan dari masing-masing panelis mungkin kita akan ada buka satu pertanyaan dari silakan saya saya hanya mau tanya tidak terlalu panjang karena waktunya kan jadi menarik sekali dengan yang presentasi dari Bu Ningrum dan juga Bu Nurul saya menjadi terpikir kan tadi Bu Nurul bilang bahwa sebetulnya kan luar biasa banyak sekali yang UKM dan sebetulnya tidak dianggap istimewa tapi sebetulnya memang sangat luar biasa sebetulnya karena membuat kontribusi untuk kewangan memang luar biasa orang tidak menyadari begitu nah kemudian kalau dikaitkan dengan yang tadi Bu Ningrum bilang saya sedikit sedang tanya karena kan Bu Ningrum jelaskan banyak sekali motivasi ada yang pikir ekonomi tapi sebetulnya jauh lebih rumit ternyata nah faktor medianya atau faktor image-nya yang ibu-ibu yang membuat begitu mengelola sampah itu apakah itu seberapa jauh itu mulai main misalnya kan mereka ada forum segalanya itu dan seandainya kalau itu menjadi faktor untuk ceritanya dari Bu Ningrum apakah itu juga bisa misalnya menjadi dijadikan satu faktor dimana bilang kepada perempuan hey kalian sebetulnya hebat sekali buat begitu daripada hanya bilang ya biasa aja buat kuliah tapi kan sebetulnya kalau diberikan kekuasaan atau harga diri melalui promosi ya bukan promosi dengan menjelaskan bahwa itu hebat itu mungkin akan menjadi faktor positif dan mungkin untuk Pak Robi kalau juga boleh kan jadi dari 200 orang dapat 64 kwestioner kan ya jadi kan ya maaf hanya sekedar tanya kan berarti sebenarnya hanya kira-kira 25% kan jadi apakah itu ada pengaruh terhadap pola analisanya apakah tidak sebaiknya mungkin orang yang tidak puas tidak mau kasih kursioner atau mungkin orang yang puas justru berarti kan itu kan repotnya dengan kualitatif adalah memang tergantung dari itu kan jadi bagaimana bisa diantisipasi atau tetap dalam strateginya untuk karena bisnis kan idenya adalah hasilnya dari Pak Robi memberikan masukan untuk mencoba menaikkan profesionalisme ya kan jadi penting sekali itu jadi bagaimana diantisipasi terima kasih silah silah dulu silah terima kasih Prof Frank Frank memang tahun ini kami ingin melanjutkan soal penelitian ini karena ya sebetulnya betul katanya Prof Frank tadi bahwa dari 200 hanya 64 yang kembali tapi ini menjadi semacam awalan bagi kami untuk melanjutkan penelitian selanjutnya terima kasih Prof terima kasih banyak atas pertanyaannya Prof di awal saya juga berpikir begitu pertanyaan saya termasuk yang generasi milenial yang berpikir bahwa memungut sampah menyimpannya apalagi mencucinya kembali dan mengumpulkan kebangkang sampah itu something that not practical gitu berapa sih saya punya data mohon maaf belum saya tempel mungkin di paper ada harga untuk 1 kilo sampah cuman 500 rupiah itu buat apa kita mengumpulkan itu dan kemudian saya melihat bahwa apakah mereka butuh uang gitu dan kenapa harus bersalah payah karena mohon maaf tidak hanya sebatas kita kumpulkan kemudian kita letakkan di sana sebagai nasabah itu sangat ribet kita harus cuci harus kita keringkan dan itu label di buang yang kecil-kecil jadi betul-betul yang pabrik mau menerima itu sebagai sebuah bahan daur ulang dan itu tidak mudah bahkan di awal-awal saya tanya kepada mereka yang jadi petugas ada yang curang jadi mungkin menimbang plastik tapi di dalam diberi sesuatu sini itu menjadi berat dan mereka harus bongkar lagi bahkan kebijakan yang baru dari pabrik tutup botol harus dibisahkan berdasarkan warna jadi harusnya mereka sudah pulang siang sampai sore padahal itu hari Minggu dan hari Sabtu you know what untuk family time mereka tidak punya dan saya selalu bertanya kenapa mereka mau melakukan itu soalnya mereka punya gaji mereka punya mobil mereka merasa satu mereka senang karena bisa berkumpul dengan sesamanya ada spirit mereka untuk tadi saya katakan bersilaturahmi nah kemudian ada kebanggaan karena mereka membangun sebuah image yang kata Perut itu adalah pahlawan lingkungan sebagai aktivis sehingga ketika mereka lihat mereka merasa berguna dengan sebagai masyarakat walaupun hanya dukungan kecil ya dan ini mungkin off the record ya tidak semua suami mereka mendukung mereka mau kenapa kamu harus mulung sampah kenapa kamu mengumpulkan sampah di garasi kita dan sebagainya bahkan mohon maaf ada yang mendapatkan fasilitas pelatihan dari pemerintah daerah untuk pergi ke beberapa kota suami tidak mengizinkan karena lebih baik urusin anakmu karena itu it's about mentality so i talking about values dan mohon maaf tetangga di sebelah rumah saya walaupun dia mampu mereka anaknya mungkin cuma dua dan sudah besar juga tidak mengumpulkan sampah jadi kita tidak bisa mengumpul rata secara kuantitas bahwa mereka butuh uang sehingga mereka menjadi nasabah tetapi mereka punya values yang berbeda walaupun mungkin memiliki basic agama yang sama mungkin muslim mereka berpikir bahwa ketika saya mengumpulkan sampah saya melakukan ibadah saya mendapatkan pahala karena saya mencintai lingkungan menjaga apa yang Tuhan berikan seperti itu yang kedua saya merasa bisa menjadi ibu teladan memberi contoh kepada generasi selanjutnya untuk menjaga alam dan kemudian yang ketiga menurut saya saya mempunyai circle baru yang positif saya punya teman-teman baru dengan suasana baru menurut saya karena biasanya di rumah kemudian punya kegiatan aktivitas di luar rumah itu and teaching themselves mereka merasa gembira bisa berjumpa dengan banyak orang yang awalnya hanya mengelola bank sampah di RT kemudian mereka bisa bertemu di forum nasional bertemu dengan banyak orang ratusan orang dan dipercaya sebagai pemerintah untuk program-program di tingkat daerah termasuk yang saya sampaikan kemarin mengatasi virus kuku apa namanya sapi mereka membantu dan itu voluntarily gitu mungkin itu yang saya lanjutkan memang agak-agak mirip saya dengan Mbak Ningrum tapi Mbak Ningrum mungkin khusus di apa manajemen sampah begitu saya ada sebagian dari apa sebagian dari responden saya yang mengelola sampah juga ada begitu saya paham dengan apa yang disampaikan namun yang ingin saya sampaikan contoh yang lain mungkin terkait dengan saya punya tetangga begitu ya yang itu dulunya adalah pembantu pembantu murni pembantu mungkin beda dengan pembantu disini kalau disana kan mungkin seleri tidak sangat kecil ya mungkin gitu namun dia kita latih untuk menjadi apa namanya membantu saat ada aktivitas komunitas gitu ya komunitas kita latih ini sosialnya begitu saat ada aktivitas komunitas kita latih untuk berjualan memenuhi ya daripada ibu-ibu masak sendiri membawa apa sendiri maka dia yang kita minta untuk masak nah di hari kemudian sekian tahun kemudian dia sudah punya catering itu beneran jadi itu menarik sekali bagi saya dan saya merasa bangga disitu gitu itu satu kemudian yang lainnya ada yang dijauh di desa begitu yang dia itu dulunya pemerah susu 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 sapi itu ya pemerah susu sapi jadi besok kan disana ya pemerah susu sapi ada tau yang namanya susu sapi diperah hanya hitungan dua jam harus apa namanya terbuang dan itu beberapa kali terjadi maka kemudian yang yang kami lakukan adalah eh bukan bukan kami lakukan dia berpikir nah sekali tadi soal mental ini juga soal mental jadi itu berhasil karena mental maka harus terus-menerus dilakukan empowerment itu disitu termasuk yang 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 satu ibu yang saya campurkan tadi jadi beliau ini emm memerah susu sendiri hanya punya tiga sorry empat sapi hanya punya empat sapi namun dia harus membawa susu itu ke apa 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 KUD KUD kami itu ada KUD namanya kooperasi unit desa begitu dan itu cukup jauh dan kalau terlambat sedikit susu harus dibuang nah maka dia dipikir kalau susu itu hanya berharga 5 ribu begitu ya satu liternya hanya 5 ribu di KUD nah itu nah sekarang tapi sudah itu sekitar 10 tahun atau lebih tahun yang lalu tapi sekarang dia sudah mempunyai produk yang berbasis susu susu tadi nah seperti itu termasuk KUD nya juga sudah besar yang sekarang sudah menjual macam-macam dan sudah menjadi cafe KUD nya tapi saya bukan di KUD nya tapi di orangnya tadi itu jadi dia yang kita harapan adalah empowerment nya tadi empowerment ada kesadaran ada apa namanya peningkatan mental attitude gitu ya bahwa dia bisa melakukan sesuatu ya dia bisa melakukan sesuatu untuk bernilai ekonomi itu yang kami harapkan itu disitu untuk ketiapan kami ini nah oleh karenanya itu yang dilakukan oleh Aisyah juga begitu dan akhirnya ada banyak yang membuat kita menjadi masih masih walaupun tidak semua ya tidak semua akan susah UKM itu karena tadi sekali lagi 4 apa manajemen itu masih susah sebenarnya baik itu operasionalnya maupun ini ya soal keberusahaan sekarang sudah mulai kita masuk ke situ saya kira itu itu saja tambahan dari saya terima kasih jadi jadi kita akan menutup sesi ini dengan grup foto silakan untuk para penulis juga oh iya jadi setelah ini masih ada publikasi dan closing ceremony di lantai 13 di atas tapi kita foto dulu Bapak Ibu sekalian silakan terima kasih terima kasih terima kasih together and you're here with thank you thank you terima kasih